Liga Desa Pertandingan Sepak Bola antar perwakilan klub RT di Desa Sembrajo berdampak positif kepada perekonomian warga, khususnya para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Dengan adanya stun yang diberikan bagi para pelaku UMKM oleh Panitia, mereka terasa terbantu dengan usahanya yang laris manis terjual. Ula salah satunya, yang biasanya berjualan gorengan di rumahnya, memilih untuk berjualan di stun yang disediakan selama pertandingan Liga Desa. Untuk hari pertama pembukaan Liga Desa, Ula mengaku produk makanan gorengan yang dijual baik tahu goreng maupun singkong goreng ludes terjual. Bahkan dengan wajah sumuringah, Ula, sosok ibu rumah tangga asli Desa Sembrajo sebagai pelaku UMKM rumahan ini berharap, kegiatan semacam Liga Desa atau kegiatan lainnya sering digelar, sehingga sebagai ibu rumah tangga ada pemasukan dari segi ekonomi. Ya, jelas lah. Ini ibu jualan apa tadi? Hah? Jualan apa? Jualan singkong keju sama tahun sutra. Ini tahunya sudah habis? Oh iya, habis tinggal jingit. Tinggal jingit. Boleh dicicipi. Tadi bawa berapa tahunya? 40 pis. 40 pis habis ya? Harapannya apa bu dengan Liga Desa ini bu? Tiap tahun rutin atau seperti apa? Ya, tiap tahun gak harus tahu. Karena aku semisah jualan. Sekedar perlu diketahui, Liga Desa Pertandingan Sepak Bola antar pemuda memwakili wilayah RT di Desa Sumberjo digelar rutin satu tahun sekali menjelang HUT Republik Indonesia. Memiliki tiga wilayah dusun, baik dusun Sumberjo, Sumber Sari, serta Santrean. Dalam pertandingan Liga Desa 2024 ini ada 16 klub yang bertanding mewakili wilayah RT. Memperebutkan piala bergilir, serta frismane yang sudah disiapkan wanitia. Dalam hal ini, pemuda RT Farah juga menyiapkan frismane 1, 2, 3, dan 4 dengan total 15 juta rupiah best player, top score, best supporter, best keeper, total 3 juta rupiah, serta door press bagi penonton. Lamanya proses pertandingan Liga Desa Sumberjo tentunya banyak melibatkan warga, khususnya pemuda, tokoh, pemerintah desa, serta para penunjang dana yang ikut mendukung suksesnya penyelenggaraan Liga Desa Sumberjo 2024. Anto Wijaya, Ketua Panitia Liga Desa Sumberjo 2024 menjelaskan, jika gelaran Liga Desa tahun ini sedikit berbeda konsepnya dengan Liga Desa Sumberjo tahun sebelumnya, dirinya ingin Liga Desa Sumberjo lebih menarik dan banyak yang terlibat, dan mensupport dalam penyelenggaraannya, sehingga selama pembukaan sampai akhir babak final nanti bisa berjalan sukses. sehingga nanti final, sehingga kesuksesan acara ini adalah kesuksesan bersama. Di samping satu, mengolahragakan olahraga, yang kedua yaitu meningkatkan perekonomian pedagang yang ada di masyarakat Desa Sumberjo. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, perputaran ekonomi, perputaran keuangan yang ada di lapak-lapak ataupun penjual-penjual yang ada di Desa Sumberjo atau di lapangan, ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang terutama yaitu untuk olahraganya, yaitu agar nantinya bisa menciptakan bibit-bibit muda yang ada di Desa Sumberjo, sehingga dengan tujuan dilaksanakan atau di kegiatan ini, yaitu terutama menciptakan bibit-bibit olahraga yang bagus dan prodigy. Dari lapangan Desa Sumberjo, Akbar, ATV, Maborkan.